Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Disini sudah ada STB B860H, ini yang versi 2 Dengan RAM 2GB dan memori internal 8GB Untuk STB saya ini, pernah boot, low, break, maupun disebut juga dengan error Dan sudah saya perbaiki teman-teman Untuk teman-teman yang ingin melihat bagaimana cara memperbaiki STB B860H Yang boot loop atau error Silahkan masuk ke channel IT Autodidak Dan teman-teman bisa masuk ke opsi video Teman-teman scroll ke bawah Dan lihatlah video yang berjudul Mengatasi boot loop, break, error RAM code, dan error untuk STB B860H Ini ya teman-teman ya Ini bisa juga digunakan selain untuk B860H versi 2 Bisa juga untuk B860H yang versi 1 Caranya sama persis teman-teman Namun di video yang ini, ini caranya memang sedikit agak ribet teman-teman ya Kurang praktis Nah di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana cara memperbaiki boot loop B860H Baik itu untuk versi 1 maupun versi 2 Namun dengan cara yang lebih praktis Kalau di video ini, kita masih perlu memasukkan perintah melalui terminal emulator Nah untuk di video kali ini, kita tidak perlu itu Karena ini akan lebih praktis lagi Kita tinggal klik saja, maka STB akan kembali normal Oke teman-teman, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir Supaya teman-teman nanti ketika STB-nya error atau boot loop atau break bisa memperbaikinya dengan mudah dan cepat Untuk teman-teman yang baru melihat video ini atau baru melihat channel IT Autodidak Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan Sebelum saya akan perbaiki STB-B860H saya ini yang error Saya akan tunjukkan kepada teman-teman terlebih dahulu Error-error apa saja sih yang ada di B860H ini ketika nanti menggunakan USB Burning Tool Atau menggunakan updater Oke teman-teman, kita lihat dulu yang pertama yaitu yang USB Burning Tool Saya sudah membuka USB Burning Tool-nya Saya menggunakan di sini ITV Experience Sky ya Seperti biasa, kita uncheck dulu ya ini ya centangnya Kemudian quick start Kita lihat ya, error-nya seperti apa sih untuk STB-B860H saya Kita lihat, nah seperti ini ya teman-teman ya Ada RAM Code Inisial DDR Atau juga mungkin teman-teman pernah error you put partition kalau tidak salah ya Nah ini terjadi ketika teman-teman mengalami kesalahan pada saat flash Bisa juga karena tidak cocok ketika memasukkan firmware Atau partisi dari firmware-nya tidak cocok dengan STB-B860H ini Kemudian selanjutnya ya, kita akan coba menggunakan yang updater teman-teman ya Oke saya mengambil updater dari firmware new normal Repack 2 ya Jadi nanti kita akan flash menggunakan firmware new normal dengan updater disini ya Menggunakan flash CTE-B860H.bat Kita lihat untuk koneksinya Di USB Burning Tool, connect success ya, masih terhubung Oke sekarang kita klik langsung flash CTE-B860H.bat Kita akan lihat error-nya Nah disini terlihat error AML USB Bulk CMD failed Nah ini ya, ini sebenarnya intinya sama ya Bootloader-nya ini rusak teman-teman ya Tadi kalau di USB Burning Tool ada RAM Code DDR failed Selanjutnya kita gunakan juga untuk yang pulpstone teman-teman ya Flasher tool pulpstone Oke saya sudah buka untuk pulpstone Android ZTE-B860H Flasher tool Ini saya menggunakan yang versi 3.6 Kita lihat koneksi dari STP saya Di USB Burning Tool sudah terkoneksi ya Connect success Sekarang kita coba ya Nanti error-nya seperti apa Press any key Kemudian langsung nomor 2 Kita lihat Rate status disini Tidak mau melanjutkan proses flash ya Hanya sampai disini Nah ini intinya adalah bootloader-nya error atau rusak Intinya adalah STP-nya error teman-teman ya Perlu diperbaiki lagi bootloader-nya Supaya proses flashing ini bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya Oke sekarang kita akan perbaiki ya teman-teman ya Oke teman-teman untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan Ada kabel USB mail-to-mail Kemudian saya menggunakan SD Card Ini yang kelas 10 ya Teman-teman bisa juga menggunakan kelas 6 ya Saya pernah menggunakan SD Card yang kelas 6 Ini bisa teman-teman ya Saya kebetulan disini menggunakan yang kelas 10 Untuk ukurannya 16 GB Teman-teman bisa menggunakan yang 4 GB Atau 2 GB juga bisa Ya karena ukuran bootloader-nya nanti kecil Kemudian untuk software yang perlu dipersiapkan Adalah antara lain ini Disini saya mempersiapkan 2 Yang pertama adalah Bootcut Maker dari Pulpstone versi 3.2 Dan juga Pulpstone Android versi 3.6 Oke sekarang langsung saja ya Kita perbaiki dan ini caranya sangat mudah sekali teman-teman ya Langkah pertama teman-teman kita akan membuat bootloader di SD Card ini dengan menggunakan Bootcut Maker Oke kita lihat untuk SD Card saya ini sudah masuk ya Sudah saya masukkan ke port USB Ya ini ya 16 GB Kemudian kita buat Bootcut Maker dari Pulpstone versi 3.2 Disini ya nanti teman-teman bisa download ya Kita buka Bootcut Maker.exe-nya Sebaiknya antivirus bawaan dan antivirus yang tambahannya Ini dimatikan ya teman-teman ya Kemudian disini ada choose disk Kita pilih yang SD Card G Ya SD Card saya ada di Drive G ini namanya Kemudian disini centang yes Choose your bin file Klik open kemudian kita cari yang Bootcut Maker dari Pulpstone versi 3.2 Oke ini ya Kita lihat Kita akan milih yang ini Bootloader.bin Jangan pilih yang uboot.bin ya teman-teman ya Pilih yang bootloader.bin Walaupun nanti teman-teman memilih uboot.bin itu tetap bisa membuat Bootcut Maker ya Tapi nanti ketika dimasukkan ke SDB dan diproses ini tidak akan berhasil memperbaiki bootloader yang rusak Jadi harus disini yang dipilih adalah yang bootloader.bin Klik open Selanjutnya make Kemudian ok Start Ini di format ya Jangan lupa datanya di backup dulu kalau ada data penting di SD Card Klik ok Close Nah sukses ya teman-teman ya Oke kemudian matikan Kalau sudah Buka folder unlock USB ya Yang ada di dalam folder Bootcut Maker Pulpstone versi 3.2 Ketiga file ini kita kopikan ke SD Card Yang tadi sudah diproses menggunakan Bootcut Maker Oke nah ini ya Sudah berhasil kita copy Selanjutnya kita cabut SD Card Dan kemudian kita masukkan Ya ini masukkan Dalam keadaan tidak terhubung ya Masukkan ke SDB Nah Dimasukkannya sebelum dikonekkan ya Jangan dikonekkan dulu baru dimasukkan Itu sama saja tidak akan bisa Oke selanjutnya Kita hubungkan SDB ini Ya menggunakan kabel USB mail to mail Oke kita koneksikan ya Harus konek sukses teman-teman Nah oke konek sukses Kemudian kita gunakan Freeware Pulpstone Android versi 3.6 Oke Kita flash SDB ini Yang sudah dimasukkan SD Card Yang ada bootloadernya Ya dengan menggunakan Pulpstone CTE B860H versi 3.6 Kita flash ya Kita lihat ya Kalau sudah ada bantuan dari bootloader di SD Card Ini mestinya bisa teman-teman ya Nah dilihat Oke ya sudah sampai disini Press any key Tadi kan tidak sampai ini ya Baru pengecekan awal itu sudah error Nah sekarang press any key Dilihat apakah bisa proses sampai Langkah selanjutnya Dan sampai selesai Oke Jangan lupa teman-teman untuk Antivirus bawaan Dari Windows 10 Dan juga antivirus mungkin yang Tambahan dari teman-teman ini Harus dimatikan ya Setelah itu nanti kita perbaiki lagi ya Bootloadernya Nah oke Proses flashingnya selesai ya Sekarang kita Masuk ke pulpstone Dan kita perbaiki bootloadernya teman-teman SD Card Masih tertancap ya Di STB Dan jangan dilepas ya Jangan dilepas dulu Nanti sampai langkah perbaikan Bootloadernya selesai Oke kita masuk ke Frameware pulpstone ya Masih blank hitam Dan untuk SD Card Tetap tertancap di STB teman-teman ya Oke teman-teman Sudah berhasil masuk ya Ke firmware pulpstone Kita lihat Nah pertama kita buka AS File Explorer Kita lihat dulu untuk SD Card saya Ini ya Di lokal Kemudian ini Ini tadi SD Card yang sudah kita buat Bootloadernya ya Menggunakan Boot Card Maker Untuk membantu Proses flashing dan juga Proses booting Dari STB Supaya bisa masuk ke Frameware pulpstone Seandainya tadi teman-teman cabut Ya Ketika proses flash selesai Kemudian dicabut Walaupun sudah berhasil flash Namun Kalau bootingnya Tidak menggunakan SD Card Yang sudah ada bootloadernya Maka tentu saja STB ini tidak akan bisa Loading ke Frameware pulpstone Ya akan error Sekarang kita langsung aja Perbaiki teman-teman ya Koneksikan internetnya dulu Oke Kemudian buka terminal emulator Dan kita akan Menggunakan Menu dari pulpstone Untuk memperbaiki Bootloader STB B860H kita yang rusak Ketikkan SU Kemudian 9191 Enter Ya Dilihat disini Pilihan menunya Untuk prosesnya Tidak perlu Aktivasi pulpstone Tidak apa-apa ya Kemudian Pilih yang nomor 95 ini Fixed bootloader Oke Kalau sudah Nomor 95 ya Diketik Kemudian langsung Enter aja Terdeteksi disini Proses Oke Selanjutnya Blah 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 Mengganti bootloader Dari versi Supaya bisa terbaca Port USB Saat flashing Oh ini berarti Untuk proses ini Bisa juga dikunakan Untuk STB Teman-teman Yang tidak terbaca Di PC atau laptop Walaupun sudah dihubungkan Dengan kabel USB Mail to Mail Sekarang saya cabut SD card nya Teman-teman Kita lihat ya Supaya teman-teman lebih mantep Disini SD card saya Ini sekarang saya cabut SD card nya akan hilang Oke Sudah tidak ada ya Nomor seri dari SD card saya Sekarang kita restart Seandainya bootloader nya Masih rusak Atau belum berhasil Diperbaiki Maka ketika Di restart Itu tidak akan Masuk ke Frameware Pulpstone lagi Tapi kalau ternyata Sudah fix Bootloader nya Maka bisa masuk ke Frameware Pulpstone Langsung kita Rebooting Oke teman-teman Sudah masuk lagi Ke Frameware Pulpstone ya Dilihat Disini sudah tidak ada SD card saya ya Memang sudah saya cabut tadi ya Yang sebelum Rebooting Nah berarti Ini sudah fix Bootloader nya ya Sudah beres Nah sudah tidak Error lagi Sudah tidak Bootload lagi Nah selanjutnya Bisa teman-teman Aktivasi Pulpstone nya Atau bisa teman-teman Gunakan Frameware lain Yang ingin Di flash Oke teman-teman Seperti itu ya Caranya mudah sekali Gampang ya Tanpa harus mengetikan Perintah-perintah Di terminal emulator Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga membantu Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe nya Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan Notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!